Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Saat Mary berangkat ke Makassar, kebetulan Andi sedang pergi ke stadion. Hari ini adalah pertandingan perempat final dari Ramlah. Dia akan menghadapi unggulan ketiga dalam kompetisi ini, seorang pemain asal Brazil bernama Safiera. Kedua pemain akan bertanding hari ini untuk menentukan siapa yang akan melangkah ke semifinal. Kalau Ramlah bisa terus melaju dengan lancar, maka setelah memenangkan pertandingan hari ini, dia harus bertanding lagi di babak semifinal. Jika dia juga memenangkan babak semifinal, maka dia bisa melaju ke final. Secara keseluruhan, jarak dari gelar juara hanya tersisa tiga pertandingan terakhir. Jadi, Andi memutuskan untuk tidak melewatkan satu pertandingan pun yang dimainkan oleh Ramlah dan dia pasti akan menyaksikan langsung saat Ramlah meraih juara. Ketika Andi sedang naik taksi menuju stadion, Liam menelponnya dan berkata, Tuan Andi, aku baru saja menerima telepon. Bintang besar Mary Kalista dan manajernya sudah bersiap untuk terbang ke Makassar. Diperkirakan, mereka akan mendarat di Makassar dalam waktu 1 jam 40 menit. Aku sudah mengatur rombongan mobil untuk menjemput mereka di bandara, kemudian mengundang mereka untuk mengunjungi farmasi bioteh terlebih dahulu. Apakah kau ingin ikut bersama? Andi rewa menjawab, Aku tidak akan pergi. Sekarang, aku mau menonton pertandingan Ramlah. Kau sendiri saja yang menjamu mereka. Liam lalu bertanya, Aku berencana untuk mengatur makan malam untuk mereka di JX Marion malam ini, lalu menginap di JX Marion. Apakah menurutmu ini baik-baik saja? Kalau tidak ada masalah, aku akan menelpon Tuhan Ibnu Komar. Andi rewa berkata, Menurutku tidak masalah. Biarkan Ibnu Komar yang mengaturnya. Liam mengangguk, Baik Tuhan Andi, Apakah kau akan datang malam ini? Andi rewa tiba-tiba teringat pada istrinya Nadzwa, lalu berkata, Oh iya, Istriku adalah penggemar berat Mary. Malam ini, aku akan membawanya bersama. Tapi kau jangan dulu mengungkapkan identitasku kepada Mary. Saat makan malam nanti, kau hanya perlu bilang, kalau aku adalah konsultan medis. Jadi, istriku tidak akan curiga. Liam langsung setuju. Baik Tuhan Andi, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Andi segera menelpon istrinya Nadzwa. Saat ini Nadzwa sedang sibuk bekerja di kantor, dan ketika dia menerima telepon dari Andi, dia tertawa dan bertanya, Sayang, kenapa menelponku saat jam kerja? Ada apa? Andi rewa jarang mendengar Nadzwa memanggilnya sayang. Tetapi, sejak mereka berciuman beberapa waktu lalu, hubungan mereka memang menjadi semakin dekat, dan Nadzwa semakin mesra padanya. Mendengar panggilan sayang ini, hati Andi terasa sangat bahagia. Dengan tersenyum, dia berkata kepada Nadzwa, Sayang, kau ada rencana malam ini? Nadzwa menggeleng, Tidak ada? Ada apa? Andi berkata, Oh, tidak ada apa-apa. Kebetulan seorang teman yang membuka pabrik obat, mengundangku makan malam. Dia bilang, Aku harus membawamu. Nadzwa mengerutkan keningnya. Teman yang membuka pabrik obat, Kenapa dia mengundangmu makan malam? Andi tertawa dan menjelaskan, Dia ingin aku menjadi konsultan. Apakah kau lupa? Aku kan tahu sedikit tentang pengobatan. Ayah dulu pernah terluka, dan ada darah beku di kepalanya. Aku yang meracik obatnya, sampai dia bisa sembuh. Nadzwa teringat kejadian itu, lalu tertawa dan berkata, Kalau kau tidak bilang, aku sudah hampir lupa. Kalau kalian berdua makan malam, apakah tidak apa-apa kalau aku ikut? Andi tertawa dan berkata, Tentu saja tidak apa-apa. Oh iya, temanku itu juga mengundang tamu kehormatan lainnya. Nanti aku bisa memperkenalkan kalian. Nadzwa mengangguk setuju. Baiklah, aku tidak ada urusan malam ini. Jadi, aku akan ikut saja. Andi rewa tersenyum senang. Baiklah, nanti sore aku akan menghubungimu lagi. Nadzwa berkata, Oke, aku tutup dulu teleponnya ya. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Andi buru-buru berkata, Baik sayang, cium satu kali dulu, baru tutup teleponnya. Nadzwa malu-malu berkata, Tidak mau. Kau semakin lama semakin kurang ajar ya. Andi tertawa sambil berkata, Sayang, kita sudah pernah berciuman langsung. Kenapa cium di telepon saja? Kau takut. Ayo sini, suamimu akan menciummu dulu. Saat berbicara, dia mengeluarkan suara ciuman dari bibirnya. Di ujung telepon, Nadzwa merasa sangat malu dan berkata dengan suara yang sedikit gugup, Aku benar-benar tidak percaya padamu. Ditelepon saja bisa bersikap genit. Andi rewa tertawa dan berkata, Kau kan istriku yang sah. Bagaimana bisa aku dibilang genit? Sambil berkata begitu, dia mulai memohon, Istri yang baik, cium sekali saja ya. Tolonglah. Di kalangan masyarakat kelas atas di Makassar, hampir semua orang sangat menghormati Andi rewa. Orang biasa yang bertemu dengannya akan tunduk dengan penuh hormat. Mana ada yang melihat dia memohon seperti ini? Hanya kepada istrinya, Nadzwa. Dia bisa bersikap manja seperti ini. Meskipun malu, hati Nadzwa merasa manis. Lalu dia berkata dengan suara manja, Baiklah, aku menyerah. Hanya sekali saja. Tapi kau tidak boleh meminta lebih lagi. Andi rewa mengangguk. Baik, hanya sekali. Cium sekali saja, dan aku akan menutup teleponnya. Akhirnya dengan malu-malu, Nadzwa mengeluarkan suara kecupan. Suara kecupan itu membuat Andi merasakan seluruh tubuhnya hampir meleleh. Maka dia kembali memohon dengan manja, Istriku yang baik, Tadi suaranya terlalu pelan. Aku tidak mendengar dengan jelas. Boleh ulangi sekali lagi? Nadzwa dengan sedikit marah berkata, Kau ini nakal sekali. Aku tahu, Kau punya niat yang tidak baik. Aku akan tutup teleponnya. Setelah berkata begitu, dengan wajah yang sangat malu, dia menutup teleponnya. Andi mendengar, bunyi nada putus di telepon. Lalu tertawa kecil, dan dengan puas menyimpan ponselnya di saku. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju stadion. Pada saat ini, di dalam stadion, delapan ring sebelumnya telah menjadi empat ring. Lapangan terasa lebih luas, dan jumlah kursi penonton bertambah banyak. Bagaimanapun, ini sudah mencapai babak delapan besar. Semakin jauh pertandingan berlangsung, semakin kuat para pesertanya, dan semakin tinggi daya tarik pertandingannya. Di pertandingan kali ini, Andi bukan lagi hanya sebagai penonton biasa, tetapi sekarang dia menjadi pelatih ramlah. Jadi, setelah sampai di stadion, dia langsung menuju ruang istirahat para peserta. Saat itu, ramlah baru saja mengganti pakaian tandingnya. Lalu untuk menjaga kehangatan, dia mengenakan selimut di luar. Melihat Andi datang, dia sangat senang, dan dengan suara manja bertanya, Pelatih Andi, apa taktik yang kau siapkan untukku hari ini? Andi rewa tersenyum dan berkata, Hari ini tidak ada taktik khusus. Kondisi fisikmu sudah meningkat pesat sekarang. Aku yakin pertandingan ini akan mudah bagimu. Kau hanya perlu memberikan yang terbaik. Ramlah dengan malu-malu bertanya, Pelatih Andi, kau benar-benar begitu percaya padaku? Kau tidak takut? Aku kalah dalam pertandingan ini. Dengan serius Andi berkata, Aku yakin, gadis tangguh yang dikenal semua orang sebagai si cabai rawit, Ramlah, tidak akan membuatku kecewa. Wajah Ramlah sedikit memerah, lalu dengan suara malu-malu dia berkata, Pelatih Andi, tenang saja, aku pasti akan memberikan yang terbaik. Di ruangan sebelah, yang hanya terpisah oleh dinding, adalah kamar Rika Akana. Saat ini, Yamamoto Kazuki, juga mengatakan hal yang sama kepada Rika Akana, seperti yang dikatakan Andi. Rika, di pertandingan hari ini, lawanmu jauh lebih lemah darimu. Jadi aku tidak akan memberikan taktik khusus. Aku yakin kau bisa menang dengan mudah. Rika Akana mengangguk, dan dengan serius berkata, Sensei, tenang saja, aku pasti akan memenangkan pertandingan ini. Saat mereka berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tanaka yang berdiri di dekat pintu, segera membukanya, dan melihat Nobu Asahi yang mengenakan setelan biru, dan terlihat cukup tampan, berdiri di depan pintu, dengan seikat bunga mawar di tangannya. Begitu pintu terbuka, dia melangkah masuk dan tersenyum, sambil berkata kepada Rika Akana, Nona Rika, aku datang khusus untuk mengucapkan selamat bertanding kepadamu. Ketika Rika Akana melihat Nobu Asahi masuk, alisnya yang indah sedikit berkerut. Sejak mereka makan siang bersama terakhir kali, Nobu terus-menerus datang mengganggu. Ini membuat Rika merasa sangat terganggu. Sebenarnya saat makan siang waktu itu, Rika sengaja mengatakan, bahwa untuk kriteria pasangan hidupnya, yang paling penting adalah pasangannya harus lebih kuat darinya. Dia mengatakan ini dengan harapan agar Nobu, menyadari kalau dia tidak punya peluang. Namun, sepertinya Nobu dengan sengaja mengabaikan kata-katanya, yang lebih menjengkelkan, pria ini bahkan membatalkan kamarnya di JX Marion, dan pindah ke Hotel Internasional, tepat di sebelah kamar Rika. Ini membuat Rika merasa sangat tidak senang. Namun ayahnya, Uga Ki Akana, terus-menerus memintanya untuk bersikap lebih ramah kepada Nobu. Ini semakin membuat Rika merasa tertekan. Meskipun hatinya menolak, tetapi dia tidak bisa marah atau mengusirnya, seolah ada seekor lalat besar yang terus berputar-putar di dekat telinganya, dan membuatnya sangat kesal. Tanaka, yang sangat mengetahui kalau nona mudanya kurang menyukai Nobu, tetap menerima bunga yang diberikan oleh Nobu dengan penuh hormat, karena dia sudah mendapat instruksi dari ketua. Dengan sopan dia berkata, Tuan Asahi, terima kasih atas perhatianmu. Atas nama nona muda, aku mengucapkan terima kasih. Nobu Asahi mengangguk, dan melangkah ke depan Rika. Lalu dengan senyum sopan dia berkata, Nona Rika, nanti aku akan menyemangatimu dari bawah panggung. Rika dengan ekspresi datar berkata, Tuan Asahi, aku lebih suka menenangkan diri sebelum pertandingan, jadi aku mohon kepadamu untuk keluar dulu. Nobu tersenyum dan berkata, Aku bisa diam di sini, hanya melihat nona Rika dengan tenang saja, sudah cukup. Rika tidak menyangka, Nobu akan sekeras kepala ini. Maka dia pun berkata dengan suara datar, Silakan lakukan sesukamu, aku akan menutup mata, dan beristirahat sejenak. Nobu mengangguk dan langsung duduk di sudut diagonal dari Rika Akana. Melihat Rika yang menutup matanya dengan tenang dan penuh ketenangan, hati Nobu kembali dipenuhi keinginan. Dalam hati, dia berpikir, Wanita ini benar-benar seperti gadis yang tenang dan anggun. Tetapi saat di atas panggung, dia begitu gagah dan berani. Ketika diam, dia lembut seperti air, dan penampilannya begitu cantik menawan. Dia benar-benar perwujudan, dari wanita yang paling diidamkan oleh pria Jepang, yaitu Yamato Nadeshiko. Yamato Nadeshiko bukanlah nama orang, melainkan sebuah istilah dalam bahasa Jepang, dalam budaya Jepang, yang merujuk pada perempuan yang memiliki sifat tenang, sopan, lembut, dan anggun, serta memiliki kebajikan dan kepribadian yang tinggi. Bisa dikatakan, wanita yang berkarakter Yamato Nadeshiko, adalah dewi impian semua pria Jepang. Biasanya, wanita seperti ini dianggap sebagai perwujudan ideal dari perempuan, yang layak untuk diperjuangkan seumur hidup. Karena itu, Nobu sudah menganggap Rika Akana sebagai pasangan hidup terbaiknya, dan bagaimanapun caranya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkan hati Rika. Seorang pria yang bisa mendapatkan wanita sempurna seperti ini, benar-benar akan merasa hidupnya tidak sia-sia. Sepuluh menit kemudian, seorang petugas dari panitia pertandingan mengetuk pintu dan berkata, Nona Rika Akana, silakan bersiap untuk masuk. Pertandinganmu akan berlangsung di ring nomor dua. Rika Akana berdiri. Dia sedikit membungkuk dan berkata, Terima kasih. Di sampingnya Yamamoto Kazuki, dengan ekspresi agak dingin bertanya, Di ring nomor berapa, peserta dari Indonesia, Ramlah, akan bertanding? Petugas menjawab, Di ring nomor empat. Yamamoto Kazuki berkata kepada Rika, Rika, aku yakin kau bisa menang KO dalam ronde pertama pertandingan ini, jadi aku tidak akan berada di tempat untuk membimbingmu. Rika penasaran dan bertanya, Sensei, apakah kau akan menonton pertandingan Ramlah? Yamamoto Kazuki berkata, Benar, aku ingin melihat seberapa kuat pelatihnya yang mampu menghancurkan pelatih Fauzan dengan satu serangan. Kalau dia benar-benar berbakat, dia bisa menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan. Selain itu, aku juga ingin melihat apakah Ramlah telah mengalami kemajuan di bawah bimbingannya. Nobu segera mendekat, dan dengan wajah serius berkata, Tuan Yamamoto, silakan lakukan apa yang perlu kau lakukan. Aku akan menemani Nona Rika di sepanjang pertandingan. Yamamoto Kazuki hanya bisa menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Dia juga merasa tidak suka pada Nobu Asahi, dan menganggap pria yang tidak punya kekuatan ini sama sekali tidak pantas untuk muridnya yang luar biasa. Keberadaannya yang terus-menerus seperti lalat hanya membuat orang merasa muak. Namun, meskipun Yamamoto Kazuki adalah seorang ahli tingkat nasional di Jepang, dia tetap harus memberikan penghormatan yang pantas kepada keluarga Akana, terutama kepada Ugaki Akana. Oleh karena itu, dia tidak bisa langsung mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Nobu Asahi, dan memilih untuk mengabaikannya. Nobu tidak menyangka kalau Yamamoto Kazuki akan mengabaikannya, dan ini membuatnya agak marah. Namun, dia tahu bahwa Yamamoto Kazuki adalah pelatih yang sangat dihormati oleh Rika. Jadi, dia hanya bisa menahan rasa kesalnya. Bukan hanya memilih untuk menahan diri, dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat Yamamoto Kazuki dengan berkata sambil tersenyum, Tuan Yamamoto, kau adalah ahli top Jepang yang terkenal. Tidak perlu menganggap serius pelatih dari seorang peserta kelas 2 dari Indonesia. Baik pelatih maupun pesertanya, pasti tidak bisa dibandingkan denganmu. Dan, Nonarika Akana, menurutku, di bawah bimbinganmu, Nonarika pasti akan memenangkan dua medali emas Olimpiade berturut-turut. Saat itu, kalian berdua akan menjadi kebanggaan Jepang yang dikenal di seluruh dunia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pujian yang tulus selalu mempan, dan Yamamoto Kazuki merasa sangat senang mendengar sanjungan itu. Saat dia masih muda, nasibnya tidak begitu baik. Meskipun, dia adalah yang terkuat di Jepang, tetapi dia selalu dikalahkan oleh beberapa pesaing senior dari Indonesia dan tidak pernah memenangkan gelar juara dunia. Ketika usianya bertambah, dia tidak lagi mampu bersaing di Olimpiade, dan ini menjadi salah satu penyesalan terbesar di dalam hidupnya. Sekarang, tujuan utamanya adalah melatih seorang murid yang bisa memenangkan medali emas Olimpiade. Ketika muridnya berdiri di podium juara Olimpiade, barulah dia akan merasa bahwa penyesalan sepanjang hidupnya bisa terobati. Tak lama kemudian, Rika Akana dan Yamamoto Kazuki keluar dari ruang istirahat, diikuti oleh Nobu dan Tanaka. Begitu mereka keluar dari pintu, mereka berpapasan dengan Andi dan Ramlah, yang baru saja keluar dari kamar sebelah. Ramlah langsung terkejut melihat Yamamoto Kazuki dan Rika Akana, lalu dengan suara pelan berkata, Pelatih Andi, gadis itu adalah Rika Akana, dan orang di sampingnya adalah Yamamoto Kazuki, seorang ahli kelas nasional di Jepang. Andi rewa mengangkat kepalanya untuk melihat, dan seketika dia terkejut oleh kecantikan Rika Akana. Dia sudah melihat banyak wanita cantik, tetapi wanita yang bisa memberikan perasaan yang begitu murni dan jernih seperti ini, baru kali ini dia temui. Yamamoto Kazuki juga mengenali Ramlah, dan segera memusatkan perhatiannya pada Andi. Di dalam hatinya dia berpikir, apakah pemuda ini adalah pelatih baru Ramlah? Tampaknya tidak ada yang istimewa darinya. Pada saat ini, Nobu Asahi melihat Andi, dan seketika wajahnya berubah pucat, seperti melihat hantu. Dia mengenal Andi, karena Andi adalah orang yang secara tidak langsung membunuh ayahnya, dan juga yang dia minta untuk membunuh kakaknya, serta memeras keluarganya sebesar miliaran rupiah. Dia pernah menyelidiki latar belakang Andi, dan melihat foto Andi. Dia tidak menyangka, kalau dia akan bertemu dengan pria yang menakutkan ini di sini. Saat Andi melihat ke arah Rika, dia menyadari, ada pandangan aneh di belakangnya, yang sedang menatapnya. Secara naluriah, dia mengerutkan alis, dan melihat seorang pria yang tampak cabul, dan agak familiar, sedang menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. meskipun pria ini terlihat lumayan rapi, namun dengan mata tajam Andi, dia bisa langsung melihat kalau pria ini bukanlah orang baik. Kemungkinan besar, salah satu dari bajingan munafik yang berbicara tentang kebenaran dan moralistas, tetapi sebenarnya penuh dengan kejahatan. Sekali Andi meliriknya, tubuh Nobu langsung gemetar. Dia tidak bisa tidak gemetar, karena Andi benar-benar meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepadanya. Dia pernah mendengar tentang orang-orang kejam. Misalnya, beberapa tahun yang lalu di Hong Kong, ada seorang bos besar yang menculik anak orang terkaya dengan tubuh yang terikat bom, lalu masuk ke vila orang kaya tersebut dan memeras 10 miliar dolar Hong Kong. Dia juga pernah mendengar tentang sebuah perampokan mobil pengangkut uang yang mengguncang dunia di Eropa, di mana para perampok berhasil mencuri lebih dari 1 miliar euro dari mobil pengangkut uang tersebut. Namun, dia belum pernah mendengar tentang seseorang yang menggunakan racun untuk membunuh orang lain dan kemudian menipu keluarga korban hingga miliaran. Andi adalah semacam monster yang tidak bisa dipahami dan belum pernah didengar sebelumnya. Menurut penyelidikannya, Andi memiliki cara yang sangat kejam. Ketika kakaknya Ryu Asahi membawa beberapa pengawal yang sangat terampil ke Makassar, dikabarkan bahwa semua pengawal tersebut dihabisi dengan cara yang kejam. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat ngeri. Kali ini, ketika datang ke Makassar, dia sangat takut bertemu dengan Andi. Jadi dia sangat berhati-hati dan waspada. Setelah tiba di Makassar, dia hanya tinggal di hotel dan jarang keluar. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan monster ini di tempat pertandingan olahraga mahasiswa. Oleh karena itu, hatinya sangat tegang. Andi juga menyadari bahwa pria ini sangat tegang dan dia merasa sedikit penasaran. Karena dia tidak pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya, jadi seharusnya mereka tidak saling mengenal. Lalu kenapa pria ini menatapnya dengan tatapan yang sangat ketakutan. Sesaat kemudian, Andi tiba-tiba menyadari kenapa pria ini tampak agak familiar. Wajah pria ini memiliki kemiripan 6 atau 7 bagian dengan Ryu Asahi yang sedang memberi makan anjing di kandang anjing milik Albert. Saat Andi sedang menatap Nobu, pelatih Rika, Yamamoto Kasuki juga sedang memperhatikan Andi, yang juga sedang memperhatikan Andi adalah Rika yang berada di samping Yamamoto Kasuki. Karena sebelumnya sudah mendengar dari pelatih Fausan tentang Andi, mereka berdua mencoba melihat melalui mata mereka untuk mengetahui kira-kira seberapa tinggi kemampuan Andi. Saat ini Andi menatap Nobu, lalu tersenyum ramah dan berkata, Ah, kalau aku tidak salah, ini pasti Tuan Nobu Asahi dari keluarga Asahi, bukan? Nobu Asahi yang melihat senyum ramah di wajah Andi, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kedinginan. Namun, dia tahu kalau sekarang dia berada di wilayah Andi, dan dengan orang seperti ini, dia tidak bisa bertindak sembarangan atau memperlihatkan sikap yang tidak sopan. Oleh karena itu, Nobu hanya bisa tersenyum terpaksa dan berkata dengan gemetar, Tuan, Tuan ini pasti Tuan Andi, Andi rewa bukan? Mendengar Nobu menyebutkan namanya, Andi lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Asahi memang sangat cerdas. Kita berdua, belum pernah bertemu sebelumnya, tapi kau bisa mengenaliku. Nobu menatap Andi, hatinya terasa perih, dan dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, monster ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kau adalah penyebab utama yang membuat keluarga Asahi kehilangan uang miliar, dan juga menyebab kematian dua anggota keluarga Asahi. Meskipun kakakku adalah orang yang aku bayar untuk kau bunuh, tetapi bagaimanapun juga dia mati di tanganmu. Meskipun Nobu sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikitpun sikap menentang di wajahnya, dan dengan segera tersenyum serta berkata, Tuan Andi, aku tidak menyangka, kau begitu tampan, gagah, tinggi dan berwibawa. Andi tersenyum dan berkata, Tuan Asahi juga lumayan, Lihatlah, penampilanmu benar-benar seperti anak muda yang bersemangat. Hanya saja tinggi badanmu agak pendek ya. Nobu merasa sangat tertekan, tingginya tidak mencapai 170 cm. Meskipun di kalangan pria Asia tinggi ini, sudah dianggap normal, tetapi masih jauh dari standar pria tampan dan kaya. Nobu selalu berharap, bisa mencapai tinggi 180 cm. Tetapi meskipun sudah mencoba berbagai cara, dia tetap tidak berhasil. Jadi, masalah tinggi badan selalu menjadi duri di hatinya. Saat ini, di depan Rika, Andi yang tingginya 185 cm, menggoda tinggi badannya, dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Andi lalu berkata lagi, Wah, Tuan Asahi, tidak disangka bahasa Indonesia-mu sangat lancar, jauh lebih baik dibandingkan kakakmu. Nobu segera menjawab, Semua hidupnya kakakku, semasa hidupnya sangatlah malas, jadi dia tidak terlalu serius mempelajari bahasa. Andi, mengangguk pelan. Dia tersenyum dan berkata, Aku dengar perusahaan Tuan Asahi mensponsori pertandingan kali ini. Itukah alasanmu datang ke Makassar? Nobu menyeka keringat di dahinya, dan dengan cepat menjawab, Iya, iya, kami adalah sponsor untuk pertandingan ini, dan aku sendiri akan memberikan penghargaan kepada juara setelah final. Andi rewa mengangguk dan tersenyum kepada Ramlah yang berada di sampingnya. Ramlah, lihat pria pendek ini. Kau bisa melihatnya? Nanti saat kau memenangkan kejuaraan, dialah yang akan memberikan penghargaan kepadamu. Pria pendek, mendengar ini Nobu merasa sangat tertekan. Di Jepang, tinggi badannya sudah dianggap tidak pendek. Kenapa Andi menyebutnya pria pendek? Selain itu, caranya berbicara. Andi juga sangat merendahkannya. Dirinya jelas-jelas berdiri di sini dengan tinggi sekitar 160 cm. Namun, dia malah bertanya kepada Ramlah, apakah Ramlah melihat pria pendek ini atau tidak? Apakah dirinya sudah begitu pendek sehingga tidak terlihat oleh Ramlah? Nobu merasa sangat tertekan. tetapi dia tahu dirinya berada di wilayah orang lain, jadi dia tidak berani menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya. Saat ini, ekspresi Yamamoto Kazuki yang berada di sampingnya terlihat agak tidak senang. Dia menatap Andi dan berkata dengan dingin, Tuan ini, cara bicaramu terlalu sombong, bukan? Andi mengerutkan alisnya, dia menunjuk ke arah Nobu dan bertanya kepada Yamamoto Kazuki, Tuan, coba lihat sendiri, apakah aku salah menyebutnya pria pendek? Sekali lagi Nobu merasa sangat tersinggung, hampir saja darah segar naik ke tenggorokannya dan membuatnya muntah. Rika yang berada di sampingnya tiba-tiba tertawa kecil. Dia menyadari kalau Andi dengan sengaja mengolok-olok Nobu dan tidak menyangka bahwa pria ini begitu humoris. Namun, saat itu Yamamoto Kazuki dengan wajah serius berkata, Yang aku maksud sombong bukanlah soal pria pendek ini, melainkan pernyataanmu kepada Ramlah tadi. Juara pertandingan ini pasti adalah Rika Akana yang berada di samping di Riku ini. Dia adalah petarung sanda termuda dan paling menjanjikan di Jepang. Tidak ada yang bisa menandinginya di antara sebayanya. Mendengar ini Rika segera menundukkan kepala sedikit dan dengan rendah hati berkata, Sensei, kau terlalu memujiku. Ada pepatah yang mengatakan, di atas langit masih ada langit, di atas orang masih ada orang. Aku tidak berani mengklaim, tidak ada yang bisa menandingiku. Yamamoto Kasuki dengan suara dingin menjawab, Rika, seorang pejuang harus selalu memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk menang di setiap saat. Saat ini, Andi dengan penuh minat mengamati Yamamoto Kasuki. Sebenarnya, Andi tidak begitu mengenal dunia sandah dan bela diri. Kalau bukan karena Ramlah mengikuti kompetisi ini, dia tidak akan memperhatikan orang-orang di lingkaran tersebut. Menurut pandangannya, sandah dan bela diri, meskipun dilatih sehingga sempurna, hanya merupakan apa yang disebut sebagai luar rumah dalam seni bela diri tradisional. Orang-orang umumnya tahu bahwa latihan otot, tulang, dan teknik bertarung adalah dasar dari luar rumah. Mereka yang mahir menggunakan Qi, energi internal, dan memanfaatkan tenaga dalam untuk menggerakkan seluruh tubuh adalah para ahli luar dalam rumah yang sesungguhnya. Namun, di seluruh dunia, jumlah orang yang berlatih seni bela diri sangat banyak. Bahkan, anak-anak berusia tiga tahun yang belajar taekwondo pun, sedikit banyak dianggap sebagai praktisi bela diri. Namun, di antara begitu banyak orang, mereka yang benar-benar bisa menggunakan Qi dan tenaga dalam sangat langka. Hanya, ada satu dari puluhan ribu orang. Yamamoto Kasuki ini, dari penampilannya, jelas merupakan seorang ahli luar rumah. Meskipun usianya hampir sama dengan Ridwan. Namun, kondisi fisiknya sangat kuat. Dengan otot dan tulang serta kekuatan tubuh yang jauh melampaui orang biasa. Yang jauh melampaui orang biasa ini, merupakan sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang seusianya. Tetapi, di hadapan seorang ahli sejati luar dalam rumah, Yamamoto Kasuki hampir tidak ada apa-apanya. Alasan kenapa ahli luar rumah seperti ini bisa memenangkan medali dalam kompetisi internasional adalah karena para ahli sejati luar dalam rumah sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti kompetisi semacam ini. Kalau dibandingkan dengan kompetisi ini, para ahli sejati luar dalam rumah adalah seperti penyanyi kelas dunia, seperti mendiang tenor Luciano Pavarotti. Pada level Pavarotti, bahkan diminta untuk ikut serta dalam acara pencarian bakat seperti The Voice akan merendahkan status dan posisinya di dunia musik. Sayangnya, banyak ahli luar rumah tidak mengerti prinsip ini. Mereka berpikir bahwa semua orang yang berkompetisi adalah ahli top dari seluruh dunia. Padahal sebenarnya, para ahli sejati tidak tertarik mengikuti kompetisi yang dianggap remeh ini. Karena itu, Yamamoto Kazuki yang berpenampilan seperti seorang master di mata Andi hanyalah seperti seekor semut. Andi rewa menatapnya dan sambil tersenyum bertanya, Tuan, apa yang membuatmu begitu yakin kalau Rika akan menjadi juara? Yamamoto Kazuki dengan penuh kebanggaan menjawab, aku telah berkecimpung di dunia Sanda dan Beladiri selama bertahun-tahun. Jadi pemahamanku tentang Sanda dan Beladiri jauh melampaui orang biasa. Dengan pandangan profesionalku, Rika adalah seorang jenius luar biasa yang hanya muncul sekali dalam beberapa dekade. Ditambah lagi, dengan semua pengetahuan yang telah aku ajarkan padanya, dia pasti akan meraih gelar juara. Andi rewa tertawa dan berkata, Tuan Yamamoto, kau terlalu percaya diri. Apa yang membuatmu berpikir kalau dengan pemahamanmu tentang Sanda dan Beladiri lebih unggul dari orang biasa? Dan apa yang membuatmu yakin kalau kemampuanmu, meskipun kau mengajarkan semua yang kau tahu, bisa menghasilkan seorang juara dunia? Kalau semua pengalaman dan kemampuanmu di jalur seni Beladiri, hanya dianggap sebagai kelas dua atau tiga, bagaimana mungkin Nonarika bisa menjadi juara dunia hanya dengan belajar darimu? Yamamoto Kazuki dengan suara keras berkata, Anak muda, aku tahu kau memiliki sedikit kekuatan, tetapi cara berbicaramu terlalu arogan. Andi rewa tersenyum dan berkata, Apakah ini arogan atau tidak? Aku yakin kau akan segera mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, Andi menatap Rika yang tampak terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Nonarika, tulang dan meridianmu memang cukup bagus. Dalam pandangan seni beladiri tradisional, meridian Ren dan Du milikmu sudah terbuka hampir setengah. Kalau kedua meridian ini terbuka sepenuhnya, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid aliran dalam. Rika terkejut dan bertanya, Meridian Ren dan Du? Apakah ini yang disebut meridian Ren dan Du yang ada dalam cerita silat? Selain itu, apa yang dimaksud dengan murid aliran dalam? Andi dengan serius menjelaskan, cerita silat memang didasarkan pada seni beladiri tradisional. Konsep seperti meridian Ren dan Du bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh penulis cerita silat. Tetapi sudah ada ribuan tahun lalu dan pertama kali diperkenalkan oleh para leluhur pengobatan tradisional. Mengenai yang kau tanyakan tentang murid aliran dalam, begini saja, kalau kau terus berlatih dengan cara yang sekarang, bahkan setelah berlatih selama 40 atau 50 tahun lagi, hingga kau setua tuan Yamamoto ini, kau tetap tidak akan benar-benar memasuki pintu seni beladiri yang sebenarnya. Satu-satunya cara untuk menjadi murid aliran dalam, adalah dengan membuka meridian ren dan du, ditambah dengan mempelajari teknik tenaga dalam dari seorang ahli aliran dalam. Rika kembali bertanya, lalu, apakah kekuatan seorang murid aliran dalam sangat kuat? Yamamoto Kazuki tertawa kecil dan berkata, Rika, jangan dengarkan omong kosong anak muda ini, apa yang disebut aliran dalam dan aliran luar hanyalah salah satu metode senibela diri kuno untuk menipu orang. Ingatkah kau saat aku menunjukkan beberapa orang tua yang disebut sebagai ahli taiji? Rika menjawab, aku ingat, Yamamoto Kazuki dengan sinis berkata, ada seorang wanita tua yang mengenakan pakaian taiji putih, hanya dengan satu gerakan, bisa menjatuhkan belasan pria kekar, yang lebih konyol lagi, ada belasan atau dua puluhan orang yang berbaris, dan seorang wanita tua di depan mereka, dengan lembut menggerakkan satu tangan, dan seluruh barisan itu, jatuh ke tanah seolah-olah dipukul, oleh sesuatu yang luar biasa, namun sebenarnya itu semua, hanya sandiwara yang telah diatur oleh para aktor. Andi rewa tersenyum tipis dan berkata, tidak bisa disangkal, memang ada banyak orang yang menggunakan bendera murid aliran dalam, untuk menipu, tetapi itu hanya perilaku individu para penipu, kau tidak bisa menolak keberadaan sesuatu, hanya karena ada orang yang menggunakan hal tersebut untuk menipu, oh iya, beberapa waktu lalu, aku bertemu dengan beberapa pria Jepang, yang mengaku sebagai ahli karate, mereka adalah pengawal dari seorang tokoh besar, dan masing-masing dari mereka menganggap diri mereka tidak terkalahkan di dunia, namun apa yang terjadi, semua orang itu akhirnya menjadi samsak tinju teman-temanku, apakah hanya karena mereka lemah, aku harus menyangkal seluruh keberadaan karate Jepang? Yamamoto Kazuki mendadak terdiam, dia tidak tahu apakah cerita yang dikisahkan oleh Andi itu benar atau tidak, sementara itu, Nobu di sisi lain tampak sangat ketakutan, dia tahu persis siapa yang dimaksud Andi, dengan beberapa ahli karate Jepang tersebut, kakaknya Ryu Asahi memiliki tim pengawal yang semuanya adalah ahli karate Jepang, dan dia sudah mengetahui nasib akhir mereka, namun, Yamamoto Kazuki tidak tahu tentang hal ini, sehingga dia mencibir dan berkata, heh, anak muda, apakah kau berani membandingkan taiji dan tenaga dalammu dengan karate Jepang kami? Biarkan aku memberitahumu, karate adalah teknik bertarung terkuat di dunia, tidak ada yang bisa menandinginya, itu seribu kali lebih kuat daripada taiji palsu yang dimainkan oleh aktor. Andi rewa tertawa dan berkata, hehehe, Tuhan Yamamoto, aku bukan siapa-siapa, hanya belajar sedikit taiji dan tenaga dalam. Kalau kau tidak percaya, beranikah kau berdiri di sini dan menggunakan kedua tangan untuk menerima satu serangan telapak tangan dariku? Yamamoto Kazuki dengan penuh keangkuhan menjawab, kenapa aku harus takut? Tapi, kalau aku berhasil menahan satu serangan telapak tanganmu, aku ingin kau berlutut dan mengakui bahwa semua ilmu kungfumu adalah sampah dan kau hanyalah seorang pengecut di Asia. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.